Perjuangan rakyat dalam meraih kemerdekaan Indonesia, khususnya di daerah provinsi Jawa Tengah, mempunyai beragam kisah heroik yang menarik untuk kita ketahui dan pelajari. Semangat para tentara, intelektual, dan rakyat yang berjuang masih bisa kita rasakan sampai saat ini di Museum Jawa Tengah Rogo Warsito, kota... Harum dalam niritan syair pujangga, bercerita indah akan kisah pejuang. Sang pahlawan dalam membela bangsa, merdeka, kata yang penuh dengan makna, bertahta dalam raga pejuang bangsa. Kau yang rela miskin demi kami, kau yang rela menderita demi kami, kau yang rela mati demi kami, bercerai raga untuk Indonesia Raya. Proklamasi Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kesuasaan dan lain-lain ditelenggarakan dengan cara caksaman dan dalam tempel yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Bukarno, Atta Setelah kemerdekaan 1945 tentu masih ada perlawanan terhadap Jepang dan terhadap Belanda yang ada di Jawa Tengah dan di Indonesia. Salah satu pertempuran yang dapat dilihat di dalam lukisan tersebut adalah terkait dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran itu berpusat di Tugu Muda. Pertempuran 5 hari di Semarang itu adalah pertempuran dalam rangka melawan Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pasukan Indonesia. Karena pada 17 Agustus 1945 harusnya sejak saat itu pemerintah Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Indonesia. Namun yang terjadi tidak demikian. Oleh karena itu kondisi ini membuat pasukan pemerintah Indonesia menjadi geram terutama adalah kota Semarang prajurit-prajurit di kota Semarang. Sehingga Jepang ketika mempunyai markas markas di Jatingale yang kita sebut dengan kutubutai itu dijadikan sasaran penyerangan dari pasukan pasukan tentara nasional yang ada di Semarang. Sehingga salah satu pemicu dari pertempuran 5 hari di Semarang itu adalah peristiwa pada tanggal 14 Oktober 1945. Di mana pada saat itu Karyadi itu terbunuh. Yang membunuh adalah pasukan Jepang. Dokter Karyadi itu adalah seorang dokter yang memang tidak berjuang secara fisik. Tapi kematian dokter Karyadi itu menjadi pemicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Dia sebagai seorang kepala laboratorium rumah sakit mempunyai kewajiban. Ketika ada informasi bahwa reservoir yang ada di Siranda tandon yang ada di Siranda itu diracun oleh pemerintah Jepang atau oleh orang-orang Jepang. Kemudian malam-malam pada jam 9 malam tanggal 14 Oktober 1945 dia ditelpun oleh kepala rumah sakit. Meskipun ketika ditelpun kondisinya sudah sangat genting. Istrinya sudah menyarankan untuk tidak datang mengecek reservoir Siranda tetapi dengan semangat keberanian dia kecintaan dia kepada rakyat Semarang. Dia malam-malam datang bersama sopirnya kemudian dia yang berdomisili di dokter Cipto itu kemudian lewat jalan Pandanaran. Lalu kemudian di jalan Pandanaran inilah ketika mau melakukan perjalanan ke Siranda ke reservoir itu dia kemudian dibunuh oleh rentara Jepang. Bahkan ketika dibunuh wajahnya juga tidak dikenali. Barulah kemudian ketika ditempatkan di rumah sakit Purusara yang sekarang karyati itu dia mulai dikenali oleh pemerintah oleh teman-temannya dan diidentifikasi sebagai dokter karyati. Dengan demikian bahwa sebenarnya meskipun dokter karyati itu tidak berjuang secara fisik tetapi dengan keberanian dia dia telah merelakan dirinya dihujani peluru oleh pasukan Jepang pada tanggal 14 Oktober 1945 dan menjadi salah satu pemicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Oke Kak Winda sekarang kita sampai di koleksi terbaru di Museum Ronggawarsito ya. Ini ada lukisan tiga orang pahlawan dari Jawa Tengah. Di sini ada Jenderal Sudirman terus yang di tengah pernah lihat gak itu siapa? Pester karyati ya? Betul sekali Yang di terakhir itu Menteri Superno Betul Jadi ketiga pahlawan ini sangat berperan dan berjasa untuk Provinsi Jawa Tengah yang Jenderal Sudirman seperti kita tahu ya beliau terkenal dalam pertempuran Pelagan Ambarawa kemudian dokter karyati itu adalah salah satu pemicu terjadinya pertempuran 5 hari di Kota Semarang dan Menteri Superno itu pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda Pertama di Indonesia Pertempuran Pelagan Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945 adalah pertempuran dalam melawan kolonialisme Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia terutama menguasai Jawa Tengah karena mereka sudah mulai merangsak Kota Magelang 1945 lalu kemudian ingin menguasai beberapa daerah yang lain terhadap hal itu para prajurit atau pasukan Kementerian Indonesia yang ada di Magelang kemudian di beberapa daerah yang lain itu juga melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda yang didomplengi oleh tentara nikah mereka kemudian mundur sampai ke Ambarawa di dalam di Ambarawa inilah maka pasukan-pasukan Indonesia juga melakukan ya peperangan atau penyerangan terhadap Belanda salah satu tokoh yang terkena di dalam pertempuran Ambarawa yang kita kenal dengan pelagan Ambarawa adalah Letkol Istiman ya dia adalah salah satu tokoh yang heroik yang memberikan kontribusi besar terhadap perlawanan yang dilangsungkan di Ambarawa karena dengan kematian atau gugurnya Kolonel Letkol Istiman inilah yang membuat Jenderal Sudirman harus turun tangan mengerahkan seluruh pasukannya yang ada di daerah Keduh kemudian ada di daerah Bagelang ada di daerah Purworejo ada pasukan yang ada di Wonosobo kemudian di Purwakerto itu turun karena pada saat itu pelagan Ambarawa adalah salah satu pertempuran besar yang ada di Jawa Tengah dari peristiwa pelagan Ambarawa inilah menunjukkan bahwa tentara Nijal yang sudah mundur dari Magelang kemudian bergerak perlahan ingin menguasai Ambarawa ya menguasai Jambu menguasai Bedono yang kemudian kalau berhasil dia itu akan bergerak ke Semarang itu dapat dihalau dan dapat dikalahkan sehingga momen ini menjadikan ya menjadikan peristiwa ini memberikan semangat spirit bagi pejuang-pejuang yang ada di Indonesia dan sekaligus mengibarkan nama dari Jenderal Sudirman yang kemudian dia secara resmi diangkat sebagai Panglima Tentara Indonesia pada akhir Desember 1945 di sebelah sini adalah replika tandu Jenderal Sudirman nah seperti namanya jadi tandu Jenderal Sudirman ini adalah salah satu tandu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman pada masa beliau sakit ya jadi totalnya itu ada 11 tandu sebenarnya tapi ini adalah salah satunya walaupun beliau adalah seorang Jenderal tapi beliau menggunakan tandu sederhana seperti ini jadi ini hanya kursi biasa yang dibuat seadanya kemudian digunakan sebagai tandu dia melakukan pelawanan dengan cara gerilya meskipun dia sakit kemudian dia juga ditandu kemudian masuk dari kehutan ke hutan melakukan koordinasi dengan pasukan-pasukan yang ada di beberapa wilayah di Jogja maupun di Jawa Tengah itu menunjukkan bahwa KIPRA yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu sampai titik darah penghabisan bahkan ketika dia itu dilantik menjadi panglima tentara nasional pada tahun 1945 dia itu bersumpah akan berjuang memperjuangkan Republik Indonesia ini sampai titik darah penghabisan Nah Kak Winda selain meriam kita juga punya senjata-senjata perang yang lain seperti di sini kita lihat ada pistol senapan granat juga di sini ada meriam yang digunakan di tangan jadi ini senjata asli yang digunakan pada masa kemerdekaan di Jawa Tengah khususnya di kota Semarang jadi pada masa pertempuran lima hari di kota Semarang ada beberapa jenis senjata tradisional yang juga digunakan oleh para pejuang ketika melawan kolonialisme Belanda pada saat sebelum 1900 hingga pada tahun 1900 beberapa senjata tradisional itu diantaranya adalah bambu runcing kemudian ada busur panah kemudian ada apa itu keris dan beberapa senjata yang lain kemudian yang kedua kita ketegarkan sebagai senjata modern senjata modern tentu sebenarnya sudah diperkenalkan oleh kolonial baik itu kolonial Portugis kemudian kolonial Inggris kolonial Perancis maupun kolonial Belanda dalam konteks ini beberapa senjata yang sudah dipakai pada masa Portugis pada abad ke-16 dan pada masa abad ke-19 itu antara lain adalah beberapa meriam kemudian ada senapan atau bedil dan juga ada pistol terutama pada abad ke-19 dan abad ke-20 karena pada saat itu temuan-temuan teknologi itu sudah mulai intensif diperkenalkan dan ditemukan di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 Oke Kak Winde kita bisa lihat di sebelah sini ada peralatan medis jadi masa kemerdekaan itu kan banyak orang-orang yang terluka otomatis peralatan medis itu sangat penting pada masa itu di sebelah sini kita bisa lihat ada perban ada alat suntik juga di sana ada botol infus jadi kalau zaman sekarang itu kan dia sekali pakai kalau zaman dulu itu digunakan kembali karena memang bahannya terbuat dari kaca dan masih terbatas pada masa itu dan ini untuk sterilisasi mereka menggunakan kompor seperti ini alat-alat kesehatan ketika pada masa perjuangan itu sangat bermanfaat besar karena alat kesehatan ketika ada prajurit yang terluka tentu harus diubati kemudian di situ juga mulai dikenalkan ada termometer ada tons hauler kemudian ada peralatan suntik kemudian ada ujung stetoskop kemudian ada stiwel kemudian ada lampu lampu duduk dan ada kompor alat-alat kesehatan ini menurut saya sangat berperan penting bagi pergerakan perjuangan Indonesia ketika pada masa stabil kita tahu bahwa abad ke-20 itu adalah banyak lahir para dokter-dokter para mantri-mantri dan mereka itu telah memberikan kontribusi besar di bidang kesehatan masyarakat yang sakit tentu datangnya bukan ke dokter Belanda ya disini ada banyak dokter-dokter tadi sudah saya sebutkan ada dokter Wahidin Sudirah Hujato ada dokter Sutomo ada dokter Cipto yang mereka adalah lulusan Slovia yang mempunyai dedikasi besar sehingga peralatan kesehatan ini memberikan kontribusi dari penguatan kesehatan masyarakat kalau ada yang sakit juga dibantu dengan alat-alat kesehatan seperti ini termasuk juga ada P3K di dalam proses pertempuran ketika ada luka posisi dokter posisi perawat posisi mantri itu sangat penting di dalam menyelamatkan nyawa dari para pejuang-pejuang bangsa Indonesia selain alat medis disini juga kita lihat peralatan makan nah peralatan makan itu juga penting ya pada masa perang karena kita tahu logistik itu juga kita butuhkan sebagai manusia hidup kita butuh bertahan hidup dengan makanan nah pada masa perang itu mereka mendirikan dapur-dapur umum nah ini adalah koleksi hibah dari salah satu dapur umum yang ada di kota Semarang pas masa pertempuran lima hari di kota Semarang jadi mereka menggunakan peralatan seperti ini di dapur umum sendok-sendok dan juga panci dan mangkoknya peralatan dapur itu selalu digunakan karena ini adalah kebutuhan primer kebutuhan logistik orang tidak akan mampu berperang kalau dia dalam kondisi kelaparan orang tidak akan mampu berpikir kalau dalam kondisi kelaparan atau kekurangan makanan oleh karena itu ada beberapa peralatan yang sudah sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pada masa lalu dan dalam konteks perang diantaranya adalah ada panci ada mangkok ada sendok ada garam oke kak Winda ini ada dua buah meriam yang bisa kita lihat di sini ya jadi ini yang digunakan pada masa kemerdekaan di Semarang terus yang di sebelah sini ini ada tiga buah lukisan pahlawan dari Jawa Tengah sangat terkenal ya betul sekali jadi Bukit Akartini itu berasal dari Jepara terus ini ada dokter Cipto Mangun Kusumo dari Stovia jadi beliau dokter yang ini adalah Nyi Ageng Serang beliau jadi selain R.A. Kartini Nyi Ageng Serang ini adalah tokoh wanita juga yang sangat berperan aktif dalam pergerakan kemerdekaan jadi beliau itu berperan langsung jadi kalau R.A. Kartini itu berperannya melalui pendidikan dan juga pemikiran-pemikirannya sedangkan Nyi Ageng Serang itu dia berperang secara fisik fisik iya seperti itu R.A. Kartini lahir di Jepara pada tahun 1879 dia adalah salah satu anak bupati lahir dari seorang anak selir dari bupati kemudian yang menarik dari R.A. Kartini ini adalah dia sekolah di ELS seorang wanita pribumi anak dari bangsawan pribumi yang sekolah di ELS Eropa La Hrescone yaitu sekolah dasar Eropa dari sekolah ELS inilah maka jiwa-jiwa kepandian Kartini itu terasah karena di dalam mata pelajaran ELS ini ada bahasa Perancis dan ada bahasa Belanda dari penguasaan terhadap bahasa Belanda inilah maka dia juga selalu berhubungan dengan kakaknya yang namanya Sosro Kartono sehingga dia seringkali diberi surat kabar dan majalah-majalah oleh kakaknya yang membuka cakrawala pemikiran dia terkait dengan emansipasi wanita yang ada di Hindia Belanda oleh karena itu lewat perjuangan Kartini inilah maka yang dibangun adalah dia berkorespondensi dengan teman-temannya diantaranya adalah Abendanon kemudian ada Fankul ada Nyonya Abendanon dan beberapa teman yang berasal dari Belanda yang kemudian salah satu karya tulisan korespondensinya itu kita sebut dengan surat-surat Kartini yang terkenal dengan habis gelap terbitlah terang dari surat-surat Kartini lah inilah kita tahu pemikiran Kartini yang ingin memperjuangkan kesetaraan wanita dengan pria sekaligus ingin mencerdaskan para wanita pribumi Indonesia yang pada periode-periode berikutnya itu mengalami diskriminasi sehingga lewat perjuangan dia itulah maka pada tahun 1902 dia juga sudah mendirikan sekolah putri yang ada di Jepara yang kemudian ketika dia menikah dengan Bupati Rembang kemudian dia juga mendirikan sekolah putri yang ada di Rembang tujuan dari sekolah putri ini adalah ingin mencerdaskan wanita atau perempuan perempuan Hindia Belanda perempuan pribumi ini agar cerdas di dalam pemikiran terampil di dalam keterampilan dan mempunyai jiwa spiritual jadi itu yang dilakukan Kartini dan dinikmati oleh wanita-wanita pada zaman sekarang ini dengan melihat koleksi-koleksi museum dengan melihat diorama museum dengan melihat lukisan museum itu bahwa kita itu diberi pelajaran berhadap bahwa bangsa ini bukan hadir secara instan tetapi berdiri tegak itu melalui proses panjang yang dilahirkan oleh para penjual-penjual bangsa oleh karena itu para penjual bangsa ini telah membawa spirit keteladanan telah membawa spirit kecintaan kepada tanah air selain mereka dibawa bertamasa mengetahui jejak-jejak masa lalu kemudian diharapkan ada spirit untuk meneladani perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendangunnya agar kemudian tidak hanya diketahui tidak hanya dipahami yang kemudian diinternalisasi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika dia berkarya dia berbakti kepada bangsa dan negara sehingga bangsa ini akan jauh lebih besar dari hasil kami akan semakin tegak berdiri selamat menikmati